Esta tuh kalem. Sabar. Oke. Nah, Esta tuh apa ya, kayak... Esta yang paling tahu tuh. Dia tahu kemana, gue tahu ya, niatnya kayak gimana. Tidak dulu, setelah ibarat jatah. Tidak terhadap apa-apa, terhadap hubungan sama sisi gitu-gitu. Kalau Yuda sisi, ya itu masih cuma sebatas mau dimanfaatin. Dan iya, kalau menurut aku pribadi, ya belum ada mengarah kepeduli personal sih. Maka masih peduli banget gara-gara anaknya. Kayak agak bodo-bodo amat. Kayak apa yang terjadi sama Dania, yang penting si lolinya ini yang gak kayak efek. Tapi juga, gimana ya? Di perkembangan cerita, Yuda ini udah membuka hati lah ya. Misal kayaknya. Oh. Menajar-menajar Julian. Sekarang, mahalah masalah kita gampang. Tidak directly berhubungan lah. Tapi kita kan barang terus berhubungan. Tapi karakternya gak punya hubungan. Waktu itu satu pertemanan deh ya. Dulu ya, cerita banyak tentangnya sebenarnya. Tempat curhat parah ini mah. Itu beli internet agak gak alay ya. Kayak dia tuh cool banget parah. Ke gue kayak, kak udah liat trend tiktok ini gak? Terus ke gue alay banget dalam hati gitu. Tapi dia gak pernah, gak pernah kayak gitu. Gak pernah. Kalau ada orang kayak gitu, iya alay banget. Bisa bayangin bukan ESTA banget. ESTA tuh kalem. Nah ESTA tuh apa ya, kayak ya bagus secara buat kerjaan. Dia menurut gue ya kayak naturally talented aja. Bagus dia. Dan gak acting tuh kayak effort gitu loh. Enak kalau bisa acting sama orang-orang kayak gitu. Jadi kayak bisa jadi real gitu. Nanti kan maksudnya kayak ada orang yang over acting banget. Terus kayak gak enak aja sih lah. Kalau ada beberapa orang ya bagus. Terus happy winter juga. Sangat-sangat on time. Terlalu on time kadang-kadang. Sejam lah. Sejam dari calling-an. Soalnya kan agak di jauh banget ya. Gak. Gue kan agak di Jakarta Selatan. Sering terjadi lah. Maka kan gue gini-gini cepet deh. Tapi gue banget pas masuk masa muda gitu loh men. Apa ya, seru sih. Ini kan agak di luar ekspektasi. Sebenernya kan karakter si Yuda ini agak lumayan hitam putih ya. Jahat ya. Dan baik. Dan boleh. Seru aja kalau si karakter Yuda ini jadi ada warnanya lah. Ada personality-nya gitu-gitu. Care-nya ke orang beda-beda. Apa sih kalau mainnya sih mainnya seru-seru banget. Untuk cakep ya. Jadi kayak enak gitu di kejaran. Coba kalau bukan mereka. Aduh. Jadi kayak. Aduh udah kejar lagi. Ini kejar lagi gitu. Jadi ya. Kalau kita lihat apa yang sudah digambarkan. Dua karakter ini. Ya. Milik sisinya sih. Karena sisi tuh. Gak ada niat di belakangnya. Ya bener-bener. Suka gara-gara. Suka gara-gara gitu.